Oke ketemu lagi ya dengan saya Hairy Service Electronic Oke kali ini Saya sedikit berbagi saja ya Ini bukan pengalaman ya Tapi ini ilmu ya Berbagi saja Mengenai pengusian Freon pada kulkas ya Berapa freon Yang pas untuk Kulkas gitu ya Pengisiannya itu Berapa gitu ya Yang pas dan tidak merusak Ya Yang sesuai standar Oke Untuk standar ya Itu biasanya teman-teman itu Memakai standar PSI ya Biasanya itu Kalau kulkas satu pintu Biasanya Memakai 10 PSI ya Dan untuk kulkas Dua pintu itu biasanya Antara 10 sampai 15 Nah Itu juga benar ya Saya juga sering memakai standar itu Tapi ya Untuk Untuk Ilmu aslinya ya Untuk standar kulkas Itu ya Dilihat dari Ampernya ya Nah Seperti ini ya Amper tertera 0,8 Amper ya Padahal disini Terteranya Ini ya 0,8 0,5 ya Ini sudah saya isi ya Itu sekitar 5 PSI Nah Menurut saya ya Itu Kalau memakai Amper ini ya Ini lebih akurat ya Nah Tapi yang jadi masalah Yaitu Kadang itu Amper kompresor Itu tidak sesuai Dengan yang tertera Pada bodi ya Biasanya ini kulkas Baru kulkas Satu pintu itu Belum 5 tahun ya Ini gas freonnya itu Sudah berkurang Nah Lalu Untuk pengisian freon Untuk ini kan Tergolong baru ya Itu Amper masih Di bawah ya Di bawah Ini 0,8 ya Nah Terus Sedangkan untuk kulkas yang lama Itu biasanya di atasnya ya Bisa juga 0,9 gitu ya Nah Untuk saya ya Sebagai pedoman saya Untuk Membaca nilai arus pada Kulkas Nah yang tertera pada bodi kulkas ini ya Itu adalah Yang dibaca adalah Kenaikan ya Kenaikan Arusnya ya Jadi ya Untuk Standarnya Itu Menurut saya ya Itu Ini adalah Kenaikannya itu Sekitar 0,8 Amper ya Paham ya Maksud saya ya Kenaikannya itu Sekitar 0,8 Jadi misal Kompresor ini Tadi ya Setelah Melalui proses vakum Itu dia 0,45 5 ya 0,45 ya Dan ini sudah saya isi freon Itu menunjukkan 0,52 Nah jadi Dari 0,45 Ke 0,52 Itu Berapa Amper ya Nah Jadi kan 0,52 Dikurangi 0,45 Itu ketemu 0,7 ya Sedangkan untuk Standar disini Nah disini Adalah 0,8 Amper ya Jadi ini kurang 0,1 Amper lagi ya Jadi perlu Ditambah freon Nanti hingga Arusnya Disini ketemu 0,53 ya Biar tercapai Di 0,8 Oke ya Terima kasih ya Itu saja ya Kalau Sebagai Acuan saya Untuk kompresor Normal atau tidak Itu Arusnya Yaitu Di bawah Satu ya Kalau sudah Di atas satu Itu Yang perlu Diperhatikan Adalah Kompresor tersebut Sudah mulai Lemah ya Itu saja Sedikit ilmu Ya Dari saya Semoga bermanfaat Dan bisa dipahami Rekan-rekan ya Silahkan Kalau Tidak ada yang cocok ya Mungkin Mempunyai pendapat sendiri Terserah ya Saya tidak Menyalahkan ya Itu kan Ini hanya Untuk mempercepat Pekerjaan Masing-masing ya Dan ini adalah Ilmu dari saya Yang pasti Itu sudah saya Praktekan ya Dan Tujuan saya adalah Barangkali teman-teman Masih bingung Dan ini adalah Solusi untuk Mencepat Ya teknik saya Cepat dan akurat Untuk Pengisian Prion secara Maksimal Oke terima kasih Selamat Beraktifitas Terima kasih